pelampung kita gerak terus oke bisa menjadi strike yang menjengkelkan jangan lupa skah subscribe kita coba omban sulur bos oke kalau sulur biasanya pemancing yang sering mancing di kolam karena malam hari kita disini jarang sekali strike ikan yang besar atau kebanyakan dapatnya ikan kecil-kecil makanya kita akhirnya sering berangkat ke kolam dengan menggunakan sulur pastinya kalau orang yang pernah mancing di kolam Anda akan mengetahui sulur itu apa sulur itu ya susu sama telur kita campur susu tepung menjadi seperti ini kita adon menjadi seperti ini coba kita gunakan di spot liar apakah ada yang memakan kita tunggu saja menunggu tidak ada pergerakan bos atau belum ada pergerakan oke dengan menggunakan sulur kita pindah spotnya ke dekat perahu sana gak tahu kenapa ini tanah di sekitarnya itu dalamnya kelihatan ada lumut-lumutnya jadi kita pindah ke spot sebelah sana terus kita gunakan umpan cacing mungkin sebaiknya kita pakai umpan cacing bos ngukur banyu apa ya kaya kaya ha 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 Hai memperoleh lorok ya kan kebola roket kan dek Hai kusin senyum ngomong-ngomong kaya coba ganti cacing bos Seluruhnya gak laku di alam bebas Biasanya ikan nila Ataupun ikan kecil itu Banyak di sekitar Duri-duri seperti itu Biasanya begitu Banyak di deket-deket Semak-semak yang seperti itu Biasanya banyak Tetapi saat ini Kayaknya lebih banyak Ikan predator yang ada di sekitar Semak-semak itu Seperti ikan toman, ikan gabus Dan lain-lain Karena dari kemarin kita juga dengar Ada yang berhasil Apa namanya Strike dengan cara casting Ikan-ikan toman Disini juga kita lihat Kita perhatikan dari tadi bahwa Ikan-ikan yang muncul Atau ikan-ikan yang Lompat di air itu Kayak gelombong-gelombong itu Itu ikan-ikan predator Jadi kemungkinan ikan-ikan kecil Juga pada lari bos Takut sama predator-predator itu Ada pergerakan bos Ada pergerakan Belum berhasil Ikan makan ikan segini Kacau banget Pernah nggak dapat ikan segini bos Buset Lecean ini mah Aduh Kacau Kasian sekali dia Ini bukan anakan toman bos Ini juga bukan anakan gabus Ikannya ini paling besar ini Nggak sampai sekelingking Tapi rakusnya minta ampun Kalau ada cacing atau udang Kasi makan Kalau pelampung kita itu Mata kailnya ke pelampung itu terlalu dalam Dia tuh yang nyerang tuh Dia ini yang usil nih di waduk sempor Kalau di waduk sempor Ini terkenal dengan nama Boso bos Oke Kalau banyak Biasanya banyak nelayan yang Dapet di ikan ini Itu Enak bos Goreng ini enak Ini terkenal dengan nama Boso Kita rilis bos Kita rilis Ikan kecil ini Ikan kecil yang rakus Namanya boso di kampung saya Jangan mengganggu Kalau pakai umpan cacing Biasanya akan seperti itu Bos yang makan Baiknya Pelampung anda itu Jangan terlalu dalam Kalau sampai dasar Yaudah Ini orang yang sebut-isuan Kalau pakai umpan cacing Pelampung kita gerak terus Oke Bisa menjadi setrek yang menjengkelkan Kita lihat bos Siapa Ternyata Mungkin ikan kecil seperti tadi bos Tetap beraning lohan nih Dek That's cool Selamat menikmati selamat menikmati